Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan tampak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tambak sebanyak 149 petak yang dibangun dengan anggaran Rp175 miliar pesisir pantai ini ditargetkan mampu menghasilkan udang faname minimal 40 ton per hektare per tahun Presiden Joko Widodo pada Kamis 9 Maret 2023 meresmikan tampak budidaya udang berbasis kawasan yang berlokasi di Desa Plesung Karangrejo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tambak dengan luas 60 hektare ini menghabiskan anggaran hingga Rp175 miliar Presiden Joko Widodo menyebutkan 1 hektare tambak udang akan menghasilkan kurang lebih 40 ton udang Diharapkan tambak budidaya udang berbasis kawasan ini menjadi contoh yang baik bagi budidaya udang di daerah lain yang memerlukan mengutamakan kebersihan air dan manajemen yang detail Presiden menyebut tambak udang yang memiliki manajemen budidaya modern mampu diadaptasi di daerah lain Sementara jenis udang yang dibudidayakan di tambak ini yakni udang faname Pembangunan tambak udang berbasis kawasan mempertimbangkan aspek ekologi dan ekonomi Dengan sasaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem Kawasan tambak budidaya udang di Kebumen dilengkapi dengan tandon air Instalasi pengelolaan air limbah dan infrastruktur penundukan seperti water intake, laboratorium, gudang pakan, dan rumah genset Turut mendapiki dalam peresmian tambak udang tersebut Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain Sehingga manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya dikopi untuk diterapkan di daerah lain Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi budidaya udang Faname Yang memerlukan kebersihan air, yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail Dan kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita semua Sementara itu pemirsa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan persediaan sejumlah kebutuhan pokok aman Hingga Lebaran Idul Fitri 2023 Mentan menyebut pasokan beras yang melimpa seiring dengan adanya panen raya di sejumlah daerah di Indonesia Oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak khawatir akan kekurangan bahan pokok hingga Lebaran 2023 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan persediaan sejumlah kebutuhan pokok aman Hingga Lebaran Idul Fitri 2023 Hal tersebut disampaikan mentan ketika melakukan sidak ke pasar Induk Ramadjati Jakarta Bertepat dengan kedatangan pasokan bawang merah hasil panen dari berbagai daerah di Indonesia Bawang merah yang masuk ke pasar Ramadjati sebanyak 107 ton Angka tersebut melebihi target persediaan bawang merah hingga Lebaran 2023 Yakni sebesar 98 ton Selain itu mentan menyebutkan pasokan beras juga melimpa Seiring dengan adanya panen raya di sejumlah daerah di Indonesia Oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak khawatir akan kekurangan bahan pokok hingga Lebaran 2023 Meskipun stok bahan pokok dikatakan aman Mentan juga meminta agar sebuah pihak untuk terus melakukan pengawalan Dan mendistribusikan bahan pokok ke seluruh pasar-pasar perkotaan di Indonesia Informasi lainnya pemirsa merchandise resmi Piala Dunia U20 2023 di Indonesia resmi diluncurkan PT Juara Raga Aditya lewat produga terpilih sebagai pemegang lisensi merchandise resmi Sebanyak 53 jenis merchandise siap dijual ke masyarakat Dengan menyediakan beragam souvenir Piala UU Dunia Sporty T-shirt, jersey, dan jaket Indonesia siap menggelar Piala Dunia U20 yang tinggal 73 hari lagi Berbagai persiapan terus dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia Salah satunya dengan melibatkan produk lokal sebagai produsen utama dalam pembuatan merchandise resmi Piala Dunia U20 2023 Ketua Umum PSSI Erick Tohir mengungkapkan dengan terpilihnya PT Juara Raga Aditya Atau Juara Raga lewat produknya Yakni Aparel Juara sebagai pemegang lisensi merchandise resmi Adalah bagian dari semangat Indonesia untuk memeriahkan event terbesar kedua FIFA Yaitu Piala Dunia U20 2023 Adapun dalam pembuatannya Juara Raga nantinya akan membuat 53 jenis barang souvenir resmi Meliputi kaos, celana, jaket, jersey, topi, sendal, maskot, hiasan magnet, gantungan kunci, stiker, dan lain-lain sebagainya Erick juga mengingatkan bahwa Piala Dunia U20 2023 adalah kompetisi internasional Yang mendapatkan perhatian luas lantaran kerap menghasilkan bintang-bintang sepak bola terbaik Dimana nantinya hal tersebut dapat menjadi kesempatan bagi tim nasional Indonesia Untuk bisa dipantau dan dilihat kemampuannya secara langsung Dalam pelaksanaannya, sampai saat ini sudah terdapat 20 negara yang dipastikan tampil di Piala Dunia U20 2023 Yaitu meliputi Indonesia, Republik Dominika, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Fiji, Brazil, Uruguay, Kolombia, Ekuador, Selandia Baru, Inggris, Prancis, Israel, Italia, Slovakia, Gambia, Nigeria, Senegal, dan Tunisia Dengan enam stadion calon venue yang akan dipakai pada pagelaran Piala Dunia U20 2023 meliputi Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Stadion Sijalak Harupat Bandung Stadion Manahan Solo Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Dan Stadion Kapten Iwayandip Tabali Yang nantinya akan dipakai dan segera dibenahi sebelum FIFA datang Untuk melakukan audit terkait stadion yang harus mengenuhi kriteria yang memadai Persiapan tercepat yang pernah saya imban, Pak Menpora Dan Alhamdulillah tentu kalau kita kerja keras bersama Ini bukan alasan tidak bisa Dan tentu salah satunya hari ini Ini bagian bagaimana juga kita memeriahkan Ya event terbesar kedua Event terbesar kedua FIFA Yaitu kejuaraan dunia Umur 20 Yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak negara Asia Tenggara Sudah mendapatkan Event ini kedua kalinya Kita Menjadi kehormatan Setelah 23 tahun yang lalu Sekarang kembali ke Asia Tenggara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Dijen Kebudayaan turut memperingati hari musik nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Maret Menik Butristek Nadiem Bakari mendorong agar ekosistem musik di Indonesia tumbuh semakin kuat Dan menjadi media pembelajaran yang menarik dan efektif bagi generasi muda Kemendik Butristek melalui Dijen Kebudayaan menggelar peringatan hari musik nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2023 Dengan melibatkan penampilan lagu-lagu anak melalui program Gila Kita Cinta Lagu Anak Momen hari musik nasional juga menjadi penguat untuk memajukan musik Indonesia Terutama dalam mendorong tumbuh kembangnya prestasi musisi Indonesia di kancah internasional Dan menjadi media pembelajaran yang menarik dan efektif bagi generasi muda Dalam sambutannya, Menik Butristek Nadiem Anwar Makari menyatakan Bahwa melalui peringatan ini, ia optimistis ekosistem lagu anak Indonesia Akan semakin meguat dengan kunci keberhasilannya Yakni melalui gotong royong dari berbagai pihak Nadiem juga menyatakan pihaknya terus berupaya mengembangkan ekosistem lagu anak Untuk meningkatkan manfaatnya sebagai media edukasi Khususnya dalam pendidikan nilai budi pekerti dan penguatan profil pelajar Pancasila Oleh karena itu, peringatan hari musik nasional tahun ini adalah momentum yang tepat Untuk menguatkan komitmen dan gotong royong kita semua Untuk memajukan ekosistem lagu anak Saya ucapkan selamat hari musik nasional untuk adik-adik pemenang, finalis, dan duta kila Teruslah bernyanyi dan berkarya untuk Indonesia Dan mari kita terus bergerak serentak Mewujudkan Merdeka Belajar, Merdeka Berbudaya Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Hilmar Farid berharap Melalui program Kila Kita Cinta Lagu Anak Yang pada tahun ini berfokus pada sosialisasi lagu-lagu anak yang telah dihasilkan Juga dapat menangkap keragaman bunyi Nusantara Adapun Kila merupakan program lomba penyanyi yang diikuti anak-anak usia 5 hingga 13 tahun Yang telah dimulai sejak tahun 2020 Yang diinisiasi oleh Direktorat Perfilman, Busik dan Media Kemendik Butristek Telah melahirkan 18 penyanyi anak serta 15 lagu anak Hilmar juga menyatakan lagu-lagu yang telah diciptakan melalui lomba kila ini merupakan karya yang bagus Termasuk soal tema-tema yang disampaikan sebagai bentuk lagu yang dapat mempresentasikan keberagaman Nusantara dan budaya kita Bukan hanya dari segi lirik saja, melainkan juga dari segi bunyi Sejauh ini lagu-lagu yang diciptakan bagus dengan tema-tema yang sangat bagus Tetapi nanti ketika akan turun ke lapangan khususnya kebanyak sekali tempat yang agak jauh dari kota-kota besar Kita akan berhadapan dengan keragaman bunyi yang luar biasa Masyarakat kita di Nusantara ini punya kekayaan yang luar biasa Dari segi suara, bunyi yang sekarang ini disebut musik Dan sangat besar harapannya di dalam interaksi itu nanti Kita gerakan ini juga bisa menangkap keragaman bunyi Syukur kalau kemudian bisa mempengaruhi dan juga menginspirasi para pencipta lagu ke depan Sehingga lagu-lagu yang nantinya muncul sungguh lagu Indonesia Sungguh-sungguh lagu yang merepresentasikan keragaman Nusantara kita Bukan hanya dari segi lirik tetapi juga dari segi bunyi Pemirsa sejadah kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton!